Oke Assalamualaikum Wr Wb Alhamdulillah Assalamualaikum Wr Wb Alhamdulillah Hari ini saya ingin mereview sedikit Perkembangan dari RBM Repair Business Management by Borneo Dimana kita sedang ada Program penjualan RBM 100 paket Penjualan untuk donasi Untuk adik kita yang sedang sakit ini Masya Allah Beliau sedang sakit Sedang membutuhkan bantuan dan kita coba berikhtiar Dengan menggalang dana Melalui penjualan RBM Repair Business Management Sebanyak 300 paket Dengan harga hanya 300 ribu rupiah Insya Allah 100% hasil penjualan ini Akan kita donasikan untuk membantu adik kita Dan kami berharap Kita berdoa semoga teman-teman yang berdonasi Ataupun yang membeli produk ini Mendapatkan ganjaran Pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Karena sudah mau Mengeluarkan dananya Untuk berdonasi Ataupun membantu adik kita Oke RBM Repair Business Management Jangan lupa nanti teman-teman sekalian Penjualan bisa langsung Ke rekening donasi Untuk penjualan paket ini ya Untuk penjualan paket promo ini Silahkan Ke rekening donasi Ke rekening Yahya Sandekap Indonesia 12188150 Ini nomor rekeningnya Bang Muamalat Setelah itu Anda bisa Konfirmasi ke Pak Lukman Melalui WhatsApp 0822-8447-7674 Oke kita lanjut Kita masuk ke RBM Repair Business Management Apa ini Repair Business Management Teman-teman sekalian Ini adalah sebuah aplikasi Untuk membantu teman-teman Dalam hal Memanage usaha Service handphone Anda Ataupun penjualan Penjualan handphone Spare padan dan lain-lain Yang insya Allah kita Tim kami buatkan Ya untuk membantu teman-teman Semoga bisa membantu Teman-teman dalam Membenahi sistem manajemen Dari teman-teman sekalian Baik servisan masuk Alur spare pad Alur kas Ya Juga nanti bisa memiliki Website sendiri Untuk penjualan Saya akan jelaskan Secara sederhana Pertama kita akan login Ya Tentunya Pertama ya Tentunya paling pertama Anda harus register Kalau belum punya aplikasinya Dan juga ada Bisa download APK nya Jika Anda ingin Membuka aplikasi ini Di handphone Contoh Punya saya Saya bisa buka Aplikasi ini di handphone Ada aplikasi RBM di handphone Saya bisa Mana Nah ini RBM ya Jadi bisa di cek Semua melalui handphone Aplikasinya Jadi teman-teman sekalian Nanti bisa APK Untuk APK ini Untuk memantau saja Memantau Pekerjaan teknisi Dan juga Pemilik Pemilik toko ya Pemilik toko bisa masuk Ngecek lewat Dari mana dia berada Dia cek lewat aplikasi Penjualannya hari ini Servisan hari ini Dan lain-lain Juga Teknisi bisa Melihat perkembangan Servisannya hari ini Dia sudah dapat berapa Yang nunggu berapa Yang selesai berapa Dan lain-lain Sehubungan dengan Anda sebagai Pemilik usaha Atau Anda sebagai Seorang teknisi Karena aplikasi ini Nanti Anda bisa login Ya Pembeli Skematik ini nanti Bisa men-setting Dia sebagai Atau dia bisa digunakan Sebagai owner Sebagai kasir Sebagai teknisi Dan sebagai warehouse Atau gudang Ya Jadi bisa disetting Jadi satu aplikasi Bisa dipakai oleh beberapa orang Dalam satu toko Untuk mengetahui Alur pekerjaan Pada toko tersebut Contoh saya akan masuk Sebagai owner Ya Saya sudah masukkan email saya Juga password saya Lagu saya langsung Melakukan sign in Anda yang ingin mencoba demonya Silahkan klik demo Teman-teman sekalian Anda klik demo Seperti ini Ya Maka akan masuk ke demo Anda bisa coba semua Aplikasi ini Silahkan Anda coba Penggunaannya ya Semoga insya Allah Bisa Anda coba Agar bisa lebih paham Bisa mencoba dulu Sebelum membeli tentunya Oke Kita sign in Sebagai borneo Flasher At Gmail Sebagai owner Saya sign in Atau saya masuk Maka akan masuk Kedalam Tampilan awal My shop ini Atau panel awal Dimana di panel awal ini Terdapat laporan service Labanya berapa Penjualan spare part Sudah berapa Penjualan handphone Berapa Karena nanti disini Aplikasi ini bisa untuk service Bisa untuk penjualan spare part Bisa untuk penjualan handphone Bisa untuk memantau Spare part service Bisa untuk melihat Persentase teknisi Bisa untuk melihat Pengeluaran toko Bisa melihat operasional Dan lain-lain disini Nanti sudah otomatis Dihitungkan Sesuai dengan transaksi Yang terjadi Dalam bulan ini Ataupun dalam hari ini Oke Disini juga kita bisa Lihat aset kita Ada handphone Ada berapa banyak Produk kita totalnya Baik handphone Spare part Aksesoris Dan lain-lain Ada berapa Total aksesoris Ada Apa Alat dan inventaris Ada berapa Inventory Dan nanti ada Total aset kita Ada berapa Disini sudah ada Ditampilan dashboard Awal Nah Kalau kita masuk Ke bagian teknisi Kita masuk ke bagian Repair disini Kita masuk bagian Repair Kita klik repair Nanti kita bisa Masuk ke dashboard Nah Dashboard ini Sehubungan dengan Teknisi atau Service kita Pengeluaran Spare part toko Kita bulan ini Berapa Pengeluaran spare part Yang di luar Di luar Maksudnya selain Yang kita pakai Dalam toko Yang kita beli dari luar Jadi kita sudah punya Stock di toko Waktu kita service Tentanya kita beli lagi Di luar Karena kita gak punya Stock Nah itu berapa Penghasilan Servisnya berapa Labah dari servisnya berapa Nah disini ada Spare part service Disini ada modal Spare part berapa Labah dari spare part berapa Ini grafik Bulanan Ini bulan Oktober Kita bisa lihat disini Juga disini ada Labah teknisi bulanan Dan labah teknisinya Kita bisa atur Teknisi A Teknisi B Teknisi C Ada beberapa teknisi Kita bisa lihat Sudah ada presentasi Persentase dari Teknisi-teknisi ini Ini nanti bisa disetting sendiri Settingnya ada Paling bawah sini Kita klik Setting Nanti kita masuk ke pegawai Kita pilih pegawai-pegawainya Kita isi datanya Persentasenya bisa kita atur Teknisi tersebut Persentasenya berapa persen Nanti silahkan diotak atik disini Setting ini bisa diatur juga Banner Promo Testimoni Dan lain-lain Nanti silahkan diotak atik Teman-teman sekalian Oke Kembali ke repair tadi Kita bisa lihat repair Dashboard dari repair Dashboard dari service Lalu kita bisa lihat All data service Maksudnya semua status service Yang sedang dikerjakan Ada disini ya Disini ada yang diambil Ada yang batal Ada yang selesai Ada yang refund Semua ada keterangan disini Kalau mau input datanya Pada saat nyerpis Orang ada nyerpis Kalian pilih input data Nah input data disini Kita tinggal masukkan Silahkan nanti dicoba Ini bisa dicoba di demo Silahkan dicoba di demo Nanti pada waktu mau selesai diisi semua Ini akan otomatis Otomatis ya Termasuk nanti spare partnya Ya spare part yang digunakan ya Teknisnya Spare partnya dan lain-lain Semua nanti Semua sudah secara otomatis Sesuai dengan data yang sudah kita input di awal Jadi pada awalnya nanti kita harus meng-input Apa produk-produk yang kita punya Spare part yang kita punya Ya kita harus input dulu Karena nanti akan menyangkut Pada waktu kita mengisi Pada waktu teknisi service Dia akan perlu untuk mengambil spare part Dari mana harganya sudah kita tentukan di awal Pada waktu nanti service Atau nanti sudah selesai Kita bisa print Bisa juga tidak perlu print Printnya juga ada dot matrix Ada juga thermal Ya Ini silahkan kita isi Termasuk disini kita bisa buat data konsumen Data konsumen yang kita buat disini New customer Ya Kalau sudah ada tinggal pilih disini Kalau customer kita tidak ada disini Bisa kita pilih dari Klik new customer Lalu kita pilih Kita tinggal isi data ini Saya rasa ini mudah Di sini selain input data Kalau kita sudah input nanti Kita bisa lihat list List yang sedang ngantri berapa Ya Yang belum dikerjakan berapa Yang sedang proses berapa Ya Nanti yang sudah selesai berapa Ini tidak ada karena saya sudah Statusnya semua sudah selesai ya Yang selesai berapa Yang sudah diambil berapa Nanti semuanya ada disini Dan status ini Status semua ini Nanti konsumen bisa ngecek Misalnya atas nama Ical Ini misalnya Saya mau ngecek nih Ya nanti pada waktu dia ngeprint Akan ada barcode Ya Coba Pak Ayo barcode nya Pak Ayo Pak Ayo Coba barcode nya Hasil barcode Nanti pada waktu kita ngeprint Tolong sekalian Nanti ada Ini contoh barcode ini Akan ada barcode seperti ini ya Barcode ya Nah ini ada barcode nya Nah Pelanggan kita bisa langsung Membarcode aja Ya Buka kamera di handphone nya Buka kamera Lalu kita scan barcode seperti ini ya Nah Dia nanti bisa langsung Mengetahui di handphone nya Statusnya akan Kelihatan Apakah handphone nya sudah selesai Sudah diambil Atau segala macam Jadi nanti Nanti kita juga bisa Cetak nota Seperti ini Disini ada barcode Yang dimana user kita bisa langsung Ngeprint Atau mengeken Barcode ini Untuk mengetahui Status Handphone nya Seperti apa Oke Lanjut Teman-teman sekalian Disini juga ada Penggunaan spare part Ya Lalu ada Cash Cash ini maksudnya Uang kita ada cash kecil Di toko Misalnya kita bayar spare part Otok segala macam Disini ada saldonya Cash berapa Cuma belum digunakan ya Nanti bisa dipakai Cash kecil ini Lalu disini ada Status garansi Status garansi Kita bisa lihat Dari servisan kita Ada yang sudah expired Ada yang masih aktif Lalu disini juga nanti Teman-teman sekalian Ada penjualan handphone Ini ada penjualan handphone Penjualan spare part Nanti ini tinggal diotak atik aja Silahkan ini penjualan Seperti biasa Teman-teman sekalian ya Lalu ada pengeluaran Pengeluaran toko Kita klik Kita bisa lihat Semua pengeluaran Dimana semua laporan-laporan ini Akan ada di laporan Ada di laporan Seperti ini Ini bisa kita setting Laporannya Kita lihat Mau lihat laporan Bulan ini Ini akan muncul Semua laporan Bulan ini Oke Nah ini semua Kelihatan Laporan-laporan Jadi teman-teman Akan sangat hemat Tidak perlu lagi Repot Nulis Ngitung Dan segala macam Karena sistemnya Sudah kita buatkan Dia akan otomatis menghitung Semuanya Ya Nah teman-teman sekalian Kita harapkan dengan Seperti ini Teman-teman Teman-teman bisa Lebih mengatur Servisan Anda Dengan lebih baik Dan pastinya ini Bisa di print ya Jadi Anda tidak perlu Cetak nota lagi Cukup dengan ini Lebih profesional Dan pastinya Di sini Anda jadi punya Toko nih Your store Anda lihat sebelah kanan ini Kalau Anda klik Your store ini Ya Dia akan seperti ini Dan di sini bisa Untuk cek servisan Misalnya Pelanggan Anda Punya nota servis ini Ya Atau punya nota servis ini Kita copy Mau tahu Misalnya kita tinggal Copy di sini Paste Kita submit Akan kelihatan Statusnya Nah ini statusnya Ini sudah diambil Ya Sudah diambil ya Ini atas nama Suherman Infinix Kerusakannya apa Sudah Ini sudah Bisa di cek Di tracking Melalui Ini Backgroundnya bisa diganti ya Teman-teman punya toko sendiri Ini bisa tinggal diganti Bisa masuk di setting Di setting Nanti bisa diatur Banner Banner toko Untuk mengganti banner Di belakang ini ya Nah dan ini Anda otomatis Punya toko online Seperti ini ya Anda tinggal klik tadi Store Akan mengarah ke sini Anda jadi punya toko online Pelanggan bisa cek Service di sini Bisa lihat jualan Anda Misalnya Anda jualan handphone Nah bisa di smartphone Ya Apa produknya Smartphone Nah ternyata Anda punya jualan nih Ini bisa bertambah Sesuai kalau kita masukin Makin banyak handphone Akan makin banyak Data yang Ada di toko Anda Ini bisa diedit ya Seperti lagi ini bisa diedit Ya Selain itu teman-teman sekalian Apalagi Misalnya kita mau Lihat produk lainnya Nah kita tinggal lihat Kita punya produk apa Produk-produk ini Sesuai dengan yang kita input Misalnya Anda jualan spare part Tinggal klik Di sini Nanti di sini akan muncul Spare part Anda Apa saja Ya Spare part Anda Apa saja yang ada di sini Battery misalnya Nanti semua akan Yang ada input Akan muncul di sini Ya Nah Seperti ini Ya teman-teman sekalian Tool misalnya Sini akan muncul Tool-tool yang Anda jual Nah ini kalau Pelanggan Anda ingin beli Dia langsung klik buy Akan terhubung Melalui whatsapp Anda Oke Semua ini bisa Anda coba Di menu demo Teman-teman sekalian Nah Insya Allah Ini untuk harga 300 ribu Sangat murah Teman-teman sekalian Untuk begitu banyak manfaat Yang akan didapatkan Dari aplikasi ini Dan pastinya Bahwa penjualan hari ini Atau 100 penjualan Di hari ini dan kemarin 100% Akan kita bagikan Untuk donasi Membantu adik kita yang tadi Membantu adik kita ini Ya teman-teman sekalian Insya Allah Insya Allah berkah ya Insya Allah berkah Karena ini Berniat untuk membantu Adik kita ini 100% Untuk membantu adik kita Jadi silahkan Beli sekarang juga Setelah Anda nonton video ini Anda cocok Silahkan Anda beli Anggap aja Anda sedang membantu Adik kita yang sedang sakit ini Yang memang sedang Membutuhkan biaya besar Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini